Samarinda Setelah selesai pengerjaan landasan pacu Bandara Samarinda Baru atau Bandara APT Pranoto Samarinda pada Desember 2017 mendatang, bola terkait bagaimana kelanjutan pengoperasional Bandara Samarinda Baru kini berpindah ke Kemenhuk diwakili UTPU Kemindung Samarinda. Hal ini mengingat sudah dilakukannya pemindahan kewenangan PSB dari Pemprov ke Kemenhuk. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara, UPBU, Temindung, Usde Urutermant, menjawab seluruh rencana Kemenhuk hingga operasi di 2018 mendatang. Untuk sementara, ketika runway sudah selesai dikerjakan Pemprov di Desember 2017, kami akan pindahkan penerbangan-penerbangan yang ada di Temindung ke PSB. Ada Kallstar, Susi Air, serta Dimorimair. Frekuensi flight per hari, per maskapai bisa 6 flight penerbangan. Kallstar misalnya, ada 6 flight, seperti ke SMB DPP, SMB Brau, dan SMB Melat. Memang, untuk penerbangan awal di BSB, masih akan di wilayah Kalltim dahulu, Urcapus Deng. Lantas, kapan masyarakat bisa melakukan penerbangan nasional, semacam Samarinda Yogyakarta, atau Samarinda Jakarta, melalui maskapai besar seperti Garuda dan Sriwijaya, Usde, memaparkan ada beberapa langkah yang harus dilakukan lebih dahulu untuk itu. Sebelum itu, kami akan deklar, umumkan, dahulu, jika BSB sudah bisa digunakan untuk penerbangan nasional. Kapan akan deklar, diperkirakan sekitar Maret 2018. Kenapa Maret? Karena usai Rulwai selesai, tim dari Kemohu akan mengecek dahulu kondisi Rulwai serta terminal di BSB selama 3 bulan. Jika oke, maka bisa di-deklar, katanya. Proses setelah di-deklar itulah, baru maskapai bisa mengajukan proposal selat waktu penerbangan dan jumlah flight yang ingin dibuka di BSB. Bandar Udara Internasional Samarinda adalah bandara internasional yang akan melayani daerah Samarinda, Kalimantan Timur. Nama lain dari bandara ini adalah Bandar Udara Aji Pangerantu Menggung Pranoto atau disingkat Bandara APT Pranoto. Bandara ini terletak di daerah Sungai Siring dan saat dibuka, akan menjadi salah satu pusat tersebut yang penting karena posisinya yang strategis. Bandara ini dibangun untuk menggantikan bandara pelindung. Luas lahan bandara ini adalah 4,70 km2. Dengan desain dari arsitek waskitar karya menggunakan biaya 0,3 miliar dolar AS, nantinya terdapat satu buah landas pacu dengan panjat 2250 meter dan selebar 60 meter, serta mampu menampung penumpang hingga 5 juta penumpang per tahun. Terima kasih telah menonton!